Pemirsa Lembaga Permasyarakatan Kelas 2P Kuala Tungkal melakukan pengembangan peternakan ayam, bebek betelur, dan budidaya ikan patin. Ini dilakukan guna memberi edukasi dan bekal terhadap para warga pinaan yang ada. Salah satu pembinaan kemandirian ialah membina warga pinaan dengan melakukan pengembangan usaha peternakan ayam, bebek betelur, dan budidaya ikan. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jambi, M. Tolib, mengatakan pengembangan usaha peternakan ayam, bebek betelur, dan budidaya ikan ini sangat positif dalam rangka mengembangkan keterampilan dan kreativitas serta meningkatkan perekonomian warga pinaan. Ia juga mengatakan dalam kegiatan yang bersifat edukasi ini, nantinya diharapkan mampu menjadi bekal dan pengalaman bagi warga pinaan, usai keluar dari lapas satu. Pebekalan yang diberikan ini juga dinilai menjanjikan kerepannya jika diolah dengan sebaik mungkin. Dan juga lahan pembinaan yang dimiliki lapas tuntal, ada di kanan, dari pengembangan, ada bebek, ada ayam. Sebenarnya kami mengharapkan nanti mungkin sinergi dengan tanpa pasien warga sinergi, dengan pengembangan, dengan pengembangan daerah. Saya tanya dengan pengembangan pengembangan pengembangan. Ini adalah upaya untuk memberikan keterampilan kepada pengembangan yang diolah supaya mungkin setelah nanti dibahas itu mereka tidak memandangkan pengembangan. Sementara itu, Wakil Bupati Tanjung Jambung Barat Hairan sangat mendukung program peternakan dan pembudidayaan ikan ini. Hairan siap membantu mensukseskan program ini ke depannya. Potensi yang bisa ditempatkan oleh pembinaan oleh lembaga masyarakat. Di sana kita melihat ada kolam lili, kemudian ada kolam patin, ada lapasi, kemudian ada juga ayam, bebek. Jadi kami selagi pemerintah daerah insya Allah sedepan nanti melalui OPD terkait, kita akan membantu nanti peralatan teknis untuk membuat pakan. Kalau bisa kita cari kan supaya bebeknya bisa ditambah. Kedepan itu mengolah bebek itu bukan hanya perawatan bebek tapi hilirnya.